Penganiaya seorang guru SMA di Bengkulu dengan ketapel resmi ditetapkan jadi tersangka. Akibat perbuatannya pelaku terancam dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Usai diperiksa secara maraton selama hampir 12 jam, Ervan Jaya alias Ayot, wali murid yang menganiaya Zaharman, guru olahraga SMA Negeri Tujuh Rejang Lebong dengan ketapel resmi ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti yang didapat, warga desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang yang kabur selama 4 hari ini, diduga kuat telah melakukan penganiayaan berat secara berencana hingga mengakibatkan mata kanan Zaharman buta permanen. Selama pelariannya tersangka kerap berpindah-pindah di tujuh lokasi berbeda untuk menghindari kejaran polisi. Akibat ulahnya tersangka di jalat pasal berlapis tentang penganiayaan berat dan terancam hukuman maksimal 16 tahun penjara. Kepada polisi, Ervan Jaya mengaku menyesal dan memohon maaf kepada korban. Tersangka mengaku hilaf karena mendapat laporan dari anaknya telah dianiaya korban. Selain masih melengkapi berkas tersangka, polisi juga masih mendalami kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang dilaporkan oleh anak tersangka beberapa waktu lalu. Kasus kekerasan tersebut juga sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu. Terima kasih telah menonton!